Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpolri membongkar Sindikat Narkoba Jaringan Internasional yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia, Freddy Pratama. Sosok Freddy Pratama terungkap ketika pihak aparat keamanan menerima 408 laporan kasus narkoba sepanjang 2020 hingga 2023. Ternyata Freddy Pratama tidak hanya beroperasi di tanah air, namun sampai ke Malaysia bagian timur. Terbongkarnya jaringan narkoba yang dikendalikan Freddy Pratama yang memiliki nama Samaran The Secret, Casanova, Airbag, dan Moncopahit ini sebagai pengungkapan terbesar Polri. Kasus ini telah menyita aset senilai 10,5 triliun rupiah dan hingga kini Polri belum meringkus Freddy Pratama lantaran masih buron. Pengungkapan kasus Freddy Pratama ini mengingatkan publik mengenai sosok gembong narkoba Freddy Budiman yang dieksekusi mati pada 29 Juli 2016. Freddy Budiman pertama kali terlibat bisnis narkoba pada Maret 2009. Freddy lalu difonis penjara selama 3 tahun 4 bulan pada Maret 2009. Setelah bebas, Freddy Budiman kembali ditangkap tahun 2011 dan ditemukan barang bukti heroin 300 gram, sabu 27 gram, dan bahan pembuat ekstasi 450 gram. Freddy kemudian difonis 9 tahun penjara. Lalu setelah bebas, Freddy Budiman semakin terjerembab dalam bisnis dunia gelap dari balik jeruji besi LPG Pina. Akhirnya, perbuatan ini mengantarkan Freddy Budiman pada fonis pidana mati dari pengadilan negeri Jakarta pada 15 Juli 2013. Namun, sebelum dieksekusi mati, Freddy Budiman pernah mengungkap keterlibatan anggota BNN, Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dikendalikannya. Freddy pun akhirnya dieksekusi mati pada 29 Juli 2016 sekitar pukul 20 WIP di LP Nusa Kambangan. Terima kasih telah menonton!